Bukan pada keinginan, tetapi lebih kepada kebutuhan. Untuk itu pada lonceng kumat kami, kami laporkan juga kepada Pak Saman. Waktu itu Ibu kita, jelasin ini, umum. Ini yang menjadi luar biasa, videonya selamat tidak sampai ada apa-apa. Hanya sedikit kumat dan sedikit luka. Tidak sampai yang begitu signifikan. Kemudian rantai melaporkan ke kami, Pak, ini kami mau dibantu. Ada warga kami yang memandu apa, perlu untuk kita buatkan atau tidak memandu-mandu. Kami bersama dengan tim dari MBC, men-surveil lokasi. Kemudian mencoba mengkomunikasikan dengan pihak desa sebagai anggap untuk kami. Karena di desa itu Mekanisme juga agak satu tahun mau bisa tertangani. Sementara itu harus saat itu juga harus kita lakukan-lakukan. Karena kita ketika pamit dengan MBC Bismillah, hari ini rumah bulas ini sudah layak bunyi. Tepuk tangan, teman-teman, semua. Oleh karena itu, mohon dengan berhormat nanti kepada Gus Habib. Pasca nanti acara sihrum ini kita resmikan, pasca nanti di lokasi undang rumah kita. Kemudian yang juga nanti di desa Bina Nusantara, di ranting Cendoro. Mohon izin, Gus Habib, di Bina Desa Nusantara, kita ambil ranting Cendoro ini sebagai ranting percontohan. Tepuk tangan dulu Cendoro. Luar biasa, di MBC, Eko, Eko, Kecamatan, Palang, pendapatan ranting yang terbesar antara Lerang Cendoro dan Cendoro. Akumulasi setiap bulan di sarang 12-17 juta. Ini sangat luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Bapak-Ibu yang akan berhormati, MUDIA, program berjalan oleh Hormat ini adalah kolaborasi antara MBC, Eko, Kecamatan, Palang, dengan ranting. Tidak serta-merta semua dibiayai oleh MBC. Jadi kolaborasi antara MBC dengan ranting. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, nanti bohong dengan Nurman bimbingannya baik dari PW maupun PC dan mohon maaf sekali lagi karena memang keterbatasan waktu dengan jengkelin dan hanya tiga hari kami harus menyiapkan. Semoga harapan kami karjen di tahun 2022 ini sesuai dengan kita bersama dan tentunya dan bukanlah si Kecamatan Palang untuk manfaat untuk masyarakat Kecamatan Palang. Amin. JARUBA Alamin. Sekian dari kami Tuhan maaf atas segala kekurangan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin hadiratul rahimakumullah. Sambutan selanjutnya Sambutan selanjutnya Sambutan dari Majlis Wakil Jabat Nahdudul Ulama Bahlam yang akan disampaikan oleh Rui Shulia Majlis Wakil Jabat Nahdudul Ulama Bahlam Al-Muqarraf Kiai Haji Mohaimin Ridwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunnah tahu Wa jama'at tahu Ila Min yaumina hada Ila yaumina abu Bapak-bapak hadirin hadiratul rahimakumullah Taminipun Ingkam Menulio Yang terhormat Dari Pengurus wilayah Jawa Timur Yang kami hormati Juga Yang kami hormati Pengurus Cabang Tuban Beserta rombongan Bapak Camat Berserta Bapak Kapolsek Bapak dan Ramil Juga yang kami Muliakan Dan kami hormati Bapak Kepala Kaupang Yang kami Muliakan Dan juga Kami hormati Bapak Bapak Pengurus MBC Baik Suriah Maupun Tan Fitihah Beserta Banu Mipun Yang kami Muliakan Dan kami sayang Bapak 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 Pengurus Ranting Baik dari Jajaran Suriah Maupun Tan Fitihah Beserta Banu Nipun Yang kami Muliakan Dan kami Bermati Pertama Pertama Kaulah Atau Rakan Puji Syukur Datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Rahmah Serta Nikmah Yang mana Pada Detik Dan saat Ini Kita dapat Memenuhi Undangan Khajat Ibon Bapak Yamani Berserta Jajarannya Selanjutnya Tentunya Mohon maaf Bapak Bapak Kita Kalau Nyus Sewu Jum Menuh Tengger So Panjun Dengan Den Ini Pikir Pikir Tentunya Apa Yang kita Pikir Setelah Tadi Mendengar Yaitu Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Yamani Menyampaikan Hal-hal Yang Tentunya Menyejukkan Dan Menyenangkan Dan Tentunya Menjadi Harapan Umah Tentunya Hibah Apa Yang Dapat Kita Sampaikan Pikir Pikir Pum Pramilo Bater Sanis Tentunya Ketemuan Ketemuan Yang Layak Dan Bantas Kita Mewakili Pengurus MWJ Sebetulnya Tadi Yang Akan Maju Pak Faisi Tapi Dia Mohon Maaf Saya Milik Cinta Lazi Suma Seragam Paket Putih Kebetulan Saya Yang Paket Seragam Ini Jadi Kita Yang Maju Itu Rahasianya Yang Dapat Kita Sampaikan Sebagai Wakil Pengurus MBC Hanyalah Ucapan Beribu-ribu Terima kasih Dari Jajaran Lembaga Pengurus Layis Dalam Cerepaya Menata Kehidupan Umah Yang Notabene Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Pengurus Layis Ini Adalah Sebagai Ruhu Da'wah Sebab Ruhu Da'wah Ini Tiada Lain Ada Sarasun Tiga Hal Ini Sudah Disampaikan Oleh Rasulullah Dan Diajarkan Oleh Umat Datang Umat Ibon Menawi Saksambun Ibon Ngibun Niko Tawaf Ganjin Nabi Saksambun Ibon Tawaf Nika Ngunjuk Toyo Sabsa Disitu Doa Ibon Ganjin Nabi Yaitu Tiada Lain Allahumma Inna Ngas Anka Ilman Nabi An Waris Kon Wasian Wasifahan Mingkuli Da'in Wasakon Ini Coro Gosali Mohon Dicatat Tapi Saya Tidak Bisa Dilihat Di buku Mana Segeji Disitu Aduk Nggak usah Dicatat Tiga hal ini Adalah Menjadi Dasar Daripada Apa yang Ditata Hari ini Yaitu Persoalan Lah Yes Satu Yaitu Ilmu Kita Bergara Apapun Akan Melakukan Sesuatu Apapun Tentunya Yang Diperlukan Yaitu Ilmu Insyaallah Dengan Ilmu Itulah Nanti Akan Menghasilkan Sesuatu Apa Yang Dicita Sedakan Lebih Baik Itulah Ilmu Oleh sebab itu Usaha Dari Bapak Yamani Beserta Kawan-kawan Kami dari pengurus MBC Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Karena Dalam Lojek Ini adalah Untuk Menata Yaitu Management Daripada Aturan Zakat Dan Impat Hal yang Senada Itu Kita Ingat Bisa Dibuka Dalam Buku Sirah Rasul Karya Abdullah Bin Bas Disitu Ketika Kanjeng Nabi Itu Hijau Di Madinah Yaitu Yang Dibangun Oleh Kanjeng Nabi Itu Apa Satu Yaitu Bikin Masjid Karena Apa Sesuatu Itu Sentralnya Pada Waktu Masjid Zaman Kanjeng Nabi Ini Karena Sudah Zaman Kemajuan Alhamdulillah Mohon Pak Yamani Pengurus MBC Tidak Tidak Bisa Membantu Apa Hanya Menyiapkan Kantor Yang Inilah Itu Yang Kami Sampirkan Dan Kami Berikan Fasilitas Inilah Di Yaitu Ramut Yang Sebaik Baik Kedua Yang Ditata Oleh Rasulullah Yaitu Mu'akho Yaitu Mbina Persaudaraan Antara Sohabat Muhajiri Dan Sohabat Nabi Karena Segala Sesuatu Itu Walaupun Punya Ilmu Manajemennya Baik Tapi Tidak Ada Masalah Jalik Kebersamaan Antara Pengurus Cabang Pengurus MWC Dan Rantim Itu Tidak Akan Bisa Wujud Ini Perlu Kita Ingatkan Dan Hal Ini Bukan Masalah Karena Mohon Maaf Animonya Dan Keyakinan Umah Khususnya Nabi Seolah-olah Kebaikan Itu Hanya Diarahkan Dalam Yaitu Pembangunan Masjid Awas Hal Yang Demikian Itu Perlu Kita Ingatkan Karena Zaman Rasul Ini Di Madinah Sudah Pernah Terjadi Orang Itu Hanya Rame-rame Mempersoalkan Yaitu Masjid Khususnya Persoalan Menghadap Qibla Itu Yang Menjadi Persoalan Penduduk Madinah Tapi Apa Yang Terjadi Allah Memberi Rambu-rambu Mengingatkan Terhadap Kita Semua Bahwa Laisal Laisal Biro Antual Wujuh Hagum Ibalal Masjid Wal Maghrib Kebaikan Itu Tidak Hanya Terarah Pada Persoalan Menghadap Tidak Tidak Masjid Tapi Kebaikan Yaitu Walah Jinal Biro Man Aman Kebaikan Itu Adalah Menata Keimanan Umar Yang Kedua Man Anab Manabilah Wal Malaikah Yaitu Memperkenalkan Pada Umar Yaitu Malikah Allah Apa Terusnya Mohon Maaf Sudah Memorinya Terganggu Walah Kinal Biro Man Aman Bila Wal Malah Ikati Wal Kitabi Wal Nabi Hina Wa Atal Malah Alahu Bihi Atal Malah Ini Pak Pak Yaman Yang Dikaram Ria Wil Kurban Wal Liatama Ini Saya Ingatkan Lagi Biasanya Para Ibu Karena Ini Ada Ibu Pengurus Yang Tama Yang Diperhatikan Itu Hanya Anak Yatim Ibunya Anak Yatim Ini Penting Ini Bukan Hanya Umar Tapi Penting Bukan Anak Yatim Ibunya Juga Harus Kita Pikirkan Siap Alhamdulillah Wal Mas Sakinan Dan Orang Orang Miskin Itu Penting Alhamdulillah Pak Yaman Banyak Ucapan Syukur Senang Mawang Untuk Nopo Ganjaran Mereka Mereka Itulah Orang Yang Sodak Ini Perlu Berulang Kali Sama Kita Sampirkan Karena Kenapa Gendalanya Di Masyarakat Itu Biasanya Mohon Maaf Pak Yaman Tarihan Itu Sudah Tanya Ini Memikirkan Masjid Memikir Ada pun Masalah Menorong Pak Isin Kenai Lagi Itu Opsisnya Sudah Berjalan Menaranya Itu Bersoalan Sudah Berjalan Itu Mohon Maaf Seolah Tarihannya Disini Ada Wang Kaleng Masjid Ada Kaleng MI Ada Kaleng Perusahaan Seolah Kebaikan Ditumpukan Pada Persuanya Itu Tapi Awas Ingat Besok Kali Di depan Allah Yang Lain Nanti Akan Menuntut Itulah Gara-garanya Orang Yang Da'wah Dan Berjuang Itu Besok Masuk Di Surga Itu Mohon Maaf Ketinggalan Jadi Yang Masuk Juru Jujur Orang Yang Bodoh Bodoh Jadi Yang Da'wah Di Belakang Perus Salahnya Apa Yang Yang Lain Itu Diambil Digunakan Ini Yang Kedua Ada Lain Model Daripada Yaitu Ruhu Da'wah Disamping Ilmu Adalah Yaitu Walis Kon Wah Sinan Yaitu Menata Ekonomi Oleh sebab itu Dadi Kanjeng Nabi Ketika hijrah Di Madinah Setelah Membangun Masjid Apa Yang Dilihat Yaitu Masuk Pasar Melihat Di Pasar Madinah Apa Yang Terjadi Di Pasar Itu Yang Diurusi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Samban Kalau itu Gawai-gawai Bisa Lagi Dibuka Di Buku Fikisiroh Karya Ali Asobuni Dari Damascus Yang Ketiga Perlu Kita Sampaikan Yaitu Disamping Riskon Wasyan Wasifa Am Ming Kulid Dayu Wasatom Yaitu Da'wah Itu Membutuhkan Kesehatan Baik Sehat Yaitu Lafbon Wamaknam Sehat Akalnya Sehat Jasat Nah Itu Yang Dibutuhkan Oleh sebab itu Alhamdulillah Sekali lagi Kami dari Pengurus MWJ Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan Minta Mohon Maaf Yang terakhir Kita Hanya Menyampaikan Satu Sair Yang Sair Ini Bisa Disering Disampaikan Oleh Seorang Keroveksor Plus Iye Haji Sair Akil Sirot Yaitu Wama Yapi Ajilan Minghu Bi Ajili Yabin Lahul Wabnu Yabin Lahul Wabnu Fi Bayin Wafi Salami Dalam Persoalan Kita Kerja Itu Wama Yabi Ajilan Kita Jangan Memberikan Dan Membeli Barang Dunia Itu Min Lepas Lepas Tentang Jadi Apa Paling Penting Kita Hadap Khoirun Nasi Anfa Wum Dinas Sebaik Sebaiknya Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat Terhadap Manusia Kalau Orang Tidak Begitu Apa Yang Terjadi Kita Mempersoalkan Tapi Walaupun Demikian Karena Ini Urusan Dunia Pak Yamani Dalam Manajemen Itu Penting Yaitu Lilahita Ala Dipakit Dulu Tapi Harus Bagian Persenan Berapa Itu Urusan Lilahita Ala Itulah Yang Perlu Kita Sampaikan Dan Perlu Ditingat Mohon Maaf Kurang Lebihnya Apa Yang Kita Sampaikan Kurang Begitu Layak Kita Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhirul Kalam Babila Taufiq Wal Hidayah War Ritual Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Sampudan selanjutnya Akan disampaikan Jaman Walang Kepada yang Tungguan Jaman Walang Bapak Freddy Arianto Muntah Irdi Persilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Yang Kepada Berbati Kepada Melihakan Kepada Yai Sesepuk Bila Sepuk Para Alim Khususnya Ini Datingan Tamu Dari NU Provinsi Besakir Dan Kepada Jajaran Seperti Banomnya Yang Gak Berbati Memulihakan Mengurus MBCNU Kecampatan Balang Memulai Haji Baizin Dan Raisurnya Dan Banomnya Seluruh Pengurus NUKIR Kecampatan Balang Dan Tidak Lupa Dari Besak Nuntupan Yang Sudah Hadir Besok Kepada Pak Kaposek Dan Amnaty Mewakili Rekan-rekan Lain Yang Haji Pada Acara Badan Lagian Ini Pertama Sudah Berhenti Mari Kita Berhenti Syukur Kedilat Amus Menodala Selimut Rahmat Hidayah Rizkinya Kita Semua Diberi Kesempatan Bersirat Keputni Dan Lonsing Bina Desa Nusantara One Village One House Renovation Yang Alhamdulillah Bisa Dilaksanakan Di Gedung Selbakuna MBC NU Tempat Malang Yang Luar biasa Megah Ini Kami Juga Bangga Dan Alhamdulillah Penjadang Semua Kelihatan Ceria Sihat Berbahagia Dan Doa Kami Selalu Menyertai Kita Semua Agar Selalu Dirir Allah S.W.T. Sarawata Salam Semoga Selalu Jururakan Penyelitian Anak Besar Allah S.W.T. Alhamdulillah Semoga Kita Berhasil Amin 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 Jadi Berbahagia Kami Bangga Dengan Undangan Pada Pagi Hari Ini Alhamdulillah Ini Mungkin Bisa Bisa Mungkin Melihat Di Tuhan Ini Kebetulan Kebetulan Ini Juga Program Yang Sama Jadi Namanya Ofop Mungkin Bapak Sekali Sudah Pernah Mendengar Jadi Di sana Ada One One Product Jadi Harapannya Adalah Satu Bisa Itu Ada Satu Produk Rumpulan Yang Bisa Ditenjelkan Yang Tidak Lain Tidak Bukan Demi Seseorang Masyarakat Juga Dan Kami Bangga Tadi Disampaikan Oleh Ketua Pelaksana Bahwa Oh Mohon maaf Ini Mbak Nayib Ada Di depan Mestinya Di atas Ini Keklihatan Mbak Nayib Ngapunton Barakawa Ini Salah Tempat Jadi Ada Kebanggaan Saya Saya Masih Ingat Ketika Lajusnu Ini Dulu Diluncurkan Seingat Saya Di Jogja Apa Solo 2018 Kalau Tidak Salah Jakarta Terus Saya Masih Disenari Itu Memang Agak Panik Merwayai Agak Panik Terus Tanya Tapi Di Palang Ini Lu Biasa Ternyata Target Beliau Target Masyarakat Militan Jadi Para Jamaah Para Umat Ternyata Kalau Dari Laporan Keuangan Tadi Saldonya M-M-an Jadi Alhamdulillah Ini Mungkin Tertinggi Se-Kampunton Dupan Palang Ini Luar Biasa Saya Tidak Tau Kalau Data Di Lain Kecamatan Ini Membuktikan Bahwa Ngapunton Dari 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 Sebenarnya Kita Ini PR Kampunton Dari Dulu Kemiskinan Dari Zaman Pak Uta Mas Lidra Miskin Terus Jadi Tidak Ada Peningkatan Tapi Kalau Melihat Ini Dari Masyarakatan Yang Membidangi Di Bidang Perenumian Rakyat Artinya Gampangannya Kita Ini Masyarakat Bawah Gampangannya Ternyata Ini Bertolak Belakang Jadi Data Yang Ada Dari BPS Itu Dibanding Dengan Antusiasma Masyarakat Nambungnya Di Jurusan Akhirah Dan Sebeginya Melalui Laksismu Dan Sebeginya Ini Apa Ya Tidak Ber Tidak Sebandingnya Tidak Berbanding Lurus Jadi Ini Ada Sesuatu Yang Tidak Pas Mungkin Jadi Ketika Kita Bicara Di Lembaga Salah Ada NU Care Ini Ternyata Termasuk Ekonominya Bagus Kalau Melihat Melihat Ininya Melihat Hasil Dari Perolehan Yang Didapatkan Dari Laksudaknya Ya Inilah Potret Yang Sebenarnya Tapi Bicara Data Monseu Ya Tuban Ini Palang Khususnya Ini Saya Sampaikan Produkisi Misini Kalau Bicara Data Jadi Palang Ini Ranking Tiga Miskin Tertinggi Ketiga Di Kabupaten Tuban Palang Ini Satu Soko Dua Bumpang Tiga Palang Ini Kan Nggak Masuk Ini Datanya Ini Ada Yang Salah Tidak Tau Dimana Salah Jadi Kami Bangga Kalau Ini Hasil Pagi Ini Bisa Kami Sampaikan BPS Ini Kenyataannya Tapi Data Bicara Lahir Nah Ini Lembaga Yang Berhak Berwenang Melakukan Data Itu Cuma Satu Di Indonesia BPS Itu Tidak Bisa Kita Bantah Karena Dia Punya Metode Untuk Melaksanakan Survei Leni Yang Bisa Kita Apa Yang Intervensi Ke sana Gak Bisa Dia Dari Internasional Jadi Karena Dari Rumusnya Dari PP Jadi Ada ASEAN Semasa Indonesia Yang Harus Pakai Rumus Itu Ketika Dia Survei Jadi Datanya Itu Saja Jadi Ranking Lima Dari Balah Ditingat Kemiskinan Jadi Kalau Bicara Kemiskinan Tadi Karena Ini Tujuannya Untuk Masyaratan Umat Mestinya Kita Ada Jalan Tapi Data Tidak Begitu Karena Mungkin Metodonya Yang Pas Diterapkan Di Negeri Kita Ini Ini PR Kita Kita Kerja Terus Dari Pemerintah Dari Organisasi Ada Bisa Berkolaborasi Agar Masyarakat Terentas Kalau Dari Desa Moh Maaf Bapak Ibu Sekali Sudah Tahu Ada Namanya Dana Desa Angin Ini Ada Pendamping Desa Kerantinan Ya Ketua Ini Kades Penitip Kades Di Ketop 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 Jadi Artinya Sebenarnya Sudah Banyak Hal Yang Dilakukan Pemerintah Bahkan Juga Organisasi Kahaman Pasarakat Ada Di Negara Kita Tapi Bicara Data Tadi Balik Lagi Ini Salahnya Dimana Saya Bingung Juga Pemerintah Bingung Jadi Data Yang Dulu Tidak Ada Kenaikan Jadi Lakinya Tutup Jadi Kalau Kita Bicara Tugban Ini Ranking Lima Dari Bawah Antara Kedua Tiga Palang Ranking Tiga Sekarang Bukan Maksudnya Jumlah Yang Miskin Artinya Apa Palang Ini Termasuk Miskin Jawa Timur 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 Pada Kenyataannya Kami tidak Berharap Kami bangga Sekali Dan Semoga Sardonya Bertabang Target Beliau Tercapai 500 Juta Ke 900 Luar biasa Tapi Kami berpesan Sama Dengan Mbak Yay Mbak Menjukan Tadi Bahwa Mohon Dalam Pengelolaannya Ini Harus Benar Benar Mendekati Profesional Mendekati Profesional Artinya Ada Tentang Agud Abilitas Harus Terjaga Banyak Yang Bingung Kalau Mau Lanja Apa Yang Bingung Masyarakat Langsung Miskin Miskin Kategor Yang Bingung Kilih Kasi Jadi 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 Ada Satu Di Dawong Yang Sudah RTL Jadi Ada Program Pemerintah Juga Sekalian Nama Tapi Memang Kami Terbentur Pada Mekanisme Tidak 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 Bisa Langsung Dikuarkan Tidak Bisa Tidak Pake Mekanisme Pake Penusaha Parah Desa Pake Keputusan Kepala Desa Baru Bisa Uangnya Tengluan Untuk Seperti Tidak Masa Tapi Ada Solusi Lain Jadi Ini Ini Saingan Nelazisno Pemda Saingan Ini Kami Punya Basnas Jadi Basnas Itu Yang Ditinggal Kampuatan Khusus Untuk Nampung Sodokai Pagaya Negeri Dan Nilainya Gak Lumayan Gede Ini Alhamdulillah Itu Tetap Berjalannya Dibentuk Sejak Dua Berapa Itu Ya 15 Mungkin Kalau Tersalah Saya Lupa Artinya Disana Juga Banyak Jadi Bisa Existan Jadi Seperti Wajah Ketika Dibentuk Bantuan Masyarakat Silahkan Bawa Sekalian Sudah Pernah Dengar Dihankan Saja Melalui Desa Ke Kami Karena Kalau Nunggu Duit Pemerintah Ya Tadi Itu Sampai Kan Saya Kejadian Duit Sementar Ngaruk Ya Sekar Kecuali Dina Siaga Tapi Kami Tahu Dina Siaga Dinas Mana Saya Tahu Ya Mungkin Dinas Sosial Ada Dinas Siaga Itu Yang Ada Fos Mayor Yang Ini Bisa Dikuarkan Solusinya Pakai Nas Jadi Monggo Berkolaborasi Mas Sesunuh Anda Pemerintah Anda Yang Bisa Instan Tapi Bukan Resumen Pemerintah Itu Namanya Basnas Ini Juga Gede Itu Sebulan Rata-rata Kalau jumlah Pegawai Sekitar 12.000 Yang Rutin Itu Sekitar Di Angka 10.000 Dengan Sudah Sekitar 50.000 Sebulan Sampai 100.000 Bisa Dihitung Kali Jumlah Pegawai Setahun Lumayan Kalau Sebulan Bisa Dianggar Taruh 200.000 Juta Berarti Kalau Satu Tahun Bisa Milyaran Sehingga Banyak Kemarin Sapi Sapi Korban Dari Basar Sudah Ada Jadi Alhamdulillah Bersiksa Sinergi Ini Malah Senang Kalau Minta Masa Senang Bersama Sama Melaksanakan Daripada Kesateraan Masyarakat Menang Dukat Saja Berat Juga Kalau Tapi Harus Tapi Kalau Dibantu Dengan Lasis No Mungkin Jadi Maman Dia Juga Ada Apa Istilahnya Sempat Insya Awal Jadi Kita Sama Sama Meskipun Ya Kalau Dari Data Saya Bikin Tidak Cocok Ya Masa Oke Nih Malang Tiara Ini Miskin Malu Saya Jadi Tapi Konyolnya Terakhir Kenyataannya Ketika Saya Akaposek Pak Daramil Keliling Dalam rangka Memantau Bantuan Bantuan BLT Baik Dari Busat Ma Dari Mana Desa Senang Wah Nih Senang Nih Miskin Luar Biasa Ini Ini Juga Mungkin Ini Yang ditangkap BPS Jadi Mungkin Jadi Antri Gengger Gengger Zaman Baka Pesek Jadi Antri Antri Sebabu Nih Loh BLT Yang Tumeng Antri Yogyak Kiran Tapi Antri Apakah Bisa Ditegas Kita Dengar Miskin Geng Nolak Kalau Kami Juga Repot Paling Gini Gawani Nyorak Sungkan Gopo Nodewi Jadi Itu Kira-kira Dari Kami Terima Kasih Semoga Lhasa Senang Khususnya Ini Program Bindan Desa Nusantara Program Bindan Bindan Innovation Ini Bisa Berkembang Bersinergi Dengan Pemerintah Dan Alhamdulillah Tingkat Masyarakat Di Seluruh Kabupaten Bisa Meningkat Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Mari Lagi Kita Ikuti Cara Selanjutnya Sambutan Dari Pimpinan Cabang Nakhbatul Ulama Kabupaten Tuban Kepada Yang Terumah Bapak Tarum Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamu Wassalamu Wabarakatuh Wadayla Bapak Hadratil Kiram Bermatang Bajan Manikun Romo Iyai Haji Muharimin Selaku Rohis Suriyah PMC NO Bapak Iyai Faizin Selaku Tua Tan Bidia Bapak Meskika Pak Samad Bapak Bapak Polsek Dari Kawa Gustaf Fibam Merwah Selaku Ketua BW Jawa Timur Mas Ida Dan Teman-teman Dan Segenap Badan Utunum MBJNO Jamatan Palang Serta Teman-teman Pegiat Kursi Selajar Sinu Selajar Samatan Palang Yang kami Bambakan Alhamdulillah Wassalamuala Pada Pagi hari ini Kata Senama BJNO Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Khususan Kepada BJLJS Menutupan Yang Tidanti Intinya Untuk selalu Bergerak Dan bergerak Saya laporkan Pak Samad Dari 20 Kecamatan Ini Belum Semuanya Belum Semuanya BJLJS Ini berjalan Sesuai Yang Dimimpikan Memang Butuh Kerja Keras Kalau Sekarang Palang Bikin Kegiatan Ini Ini Mungkin Satu-satunya Bersisa Disini Sekapetan Tuban Bersambung 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 Nanti Garok Tapi Ini Luar Biasa Paling Nanti Bisa Diturun Oleh MBC Yang Lain Yang Pertama Tadi Rauh Suriah Sudah Banyak Memberikan Bekal Pada Teman-teman Semua Bagaimana Menghibahkan Diri Panjenengan Semua Untuk Bermuafaat Kepada Umat Kemudian Pak Samad Lebih Menekankan Soal Apa Istilahnya Bertasan-bertasan Kemiskinan Ya Memang Menarik Pak Samad Indikator Kemiskinan Ini Menarik Kalau Dikaji Kalau Kemiskinan Struktural Mungkin Ini tugasnya Pak Samad Tugasnya DPR DPR Itulah Yang Untuk Mengkaji Karena Beliau Beliau Yang Mengambil Kebijakan Dan Duga CNU Mungkin Miskin Yang Kultural Bicaranya Nyadar Rauh Sugih Yajom Masa Kiri Yajom Malah Diwali Kiri Masa Sugih Kelemahan Di kita Ini Adalah Kina Ini Lemah Untuk Melakukan Kampanye Kesadiran Kepada Warga Agar Tahu Diri Ketika Ada Pendataan Kemiskinan Ini Kalau Emang Dirinya Itu Enggak Layak Miskin Ya Jangan Didata Cuma Problemnya Ini Jadi Ketakutan Bagi Yang Datang Update Data Setiap Tahun Pasti Program Pemerintah Dilakukan Tapi Kadang-kadang Datang Enggak Berani Penetak Gawi Miskin Selamat Tan Akurat Dundang Hingga Peniskinan Menjadi Standar Terus Alasannya Miskin Itu Baroka Desa Kalau Miskin Bantuan Banyak Kalau Kaya Ya Enggak Dihitung Paca Matung Desa Namesube Maka Akhirnya Sering Trilaku Trilaku Itu Selalu Dipertahankan Makanya Siapa Yang Harus Memulai Ini Semua Kita Sebagai Warga Yang Harus Memulai Pemerintah Mengambil Kebijakan Jika harus Ada Ketegasan Untuk Membuat Ukuran Kalau Dulu PBB Membuat Indikator 17 Angka Peniskinan Itu Pun Sudah Merekut Pendamping Bertahun-tahun Ya Enggak Pernah Bergeser Ya Selamanya 17 Dikator Enggak Berubah Berubah Ini Yang Salah Konsepi Tokong Enggak Gel Berubahan Begitu Nah Ini Jadi Problem Makanya Bersyukurlah Kalau Palang Masih Dikatakan Miskin Berarti Kan Kecamatan Yang Masih Punya Potensi Untuk Mendapat Barokah Bantuan Jadi Pak Caman Nanti Kalau Mengusulkan APBD Itu Barukan Dasarnya Jelas Karena Miskin Alasan Legalitasnya Jelas Kecamatan Saya Bilakah Kemiskinan Nomor Tiga Kan Begitu Tapi Mohon maaf Kalau Nanti Setelah Dicek Ternyata Tidak Ya Pacamat Yang Kena Sudah Untuk Itu Ini tugas NU Tugas Kita Semua Termasuk Lembaga-lembaga Tidak Tidak Sudah Waktunya Materi Materi Yang Disampaikan Mengarah Persoalan Persoalan Real Masyarakat Saya Sening Ketika Acara Lazusenu Ini Saya Minta Agar Khotip Khotip Di Masjid Masjid Ada Materi Khusus Setiap Satu Bulan Sekali Itu Seorang Khotip Yang Hanya Bicara Soal Zakat Kaksa Gapok Jadi Dia Seorang Khotip Yang Profesinya Kampanye Zakat Kampanye Sedekat Supaya Kesadaran Ini Muncul Di Kita Ini Lemahnya Kampanye Sadar Zakat Sangat Lemah Termasuk Warga Kita Sendiri Ini Harus Kita Jujur Zakat Itu Kalau Dititipkan Ke Lembaga Termasuk Laju Senutu Mungkin Pikiran Mereka Itu Gak Sampai Akerot Lebih Baik Saya Serahkan Sendiri Jadi Padahal Laju Senutu Kan Gak 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 Ini Lembaga Milih Anda Bok Tolong Kalau Zakat Dititipkan Kalau Misalkan Stahiknya Sudah Dengan Ya Gak Bapak Nanti Biar Akumulasi Perolahannya Laju Senutu Di Kecamatan Pelangit Bukannya Satu Milyar Mungkin Bisa Satu Triliun Nah Kalau Ini Tidak Ada Yang Dupuk Dupuk Mau Koin Ya Yang Dupuk 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 Nah Ini Yang Dupuk Dipikirkan Kita Semua Laju Senutu Jangan Hanya Berorientasi Gerakan Koin Suatu Saat Itu Akan Bosen Masyarakat Petugas Bosen Masyarakat Yang Jangan Tidak 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 Yang Harus Bicara Kearifan Lokal Kecamatan Kuala Dan Tarjet Tidak 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 Manfaatnya Tidak Semakin Terasa Karena Ada Perlombaan Tinggal Nanti Disinergikan Dikolaborasikan Dengan Programnya Pak Samad Lajis Berdiri Dimana Pak Samad Berdiri Dimana Katakanlah Ada Renovasi Rumah Ini Mungkin Bangunannya Ini Dari Pubsis Lajis Tapi Opah Tenaga Kerjanya Mungkin Pak Samad Kan Bisa Jadi Soal Laporan Dikawai Loro Pak Samad Dikawai Laporan Jadi Kan Bisa Jadi NL Kadang Kadang Enggak Seri Kegiatan Berkompetisi Tidak Sehat Burduran Tidak Barang Ragen Padahal Kodok NL Ya Mesti Ini Kan Bersama Sama NL Dan Seluruh Bandung Sehingga Target Yang Ingin Dicapai Ini Terpenuhi Misawa Kalau Itu Bisa Dilakukan Mimpi Tuban Ini Angka Pemiskinan Yang Didawakan Pak Samad Tadi Mungkin Bisa Walaupun Tidak 100% Itu Pelan Tapi Pasti Bisa Dikurangi Bapak Bapak Sekalian Yang Kami Berhormati Disini Kami Mewakili PCNO Juga Ingin Menyampaikan Permohonan Maaf Mbak Yaimu Waibin Pak Wajin Pak Nur Hati Khususnya Terkait Soal Natan Saya Ini Soalnya Koordinator Palang Ini Tinggal 3077 Orang Yang Belum Jadi Insya Allah Tidak Sampai Akhir 2022 Ini Sudah Selesaikan Kita Selesaikan Itu Berhenti Bukan Kesalahan Kita Karena Ada Moratorio PBNO Kartanung Dihentikan Nah Sekarang Setelah Dibuka Insya Ini Akan Kita Selesaikan Ini PR PCNO Sebelum Konferensi Tenang Mawan Pak Nur Hati Kemudian Sambil Upload Terus Kemudian Yang Kedua Saya Sampaikan Juga Dalam Rangka Memperingati Satu Abad NO Ini BWNU Jawa Timur Kemarin Mengundang Seluruh BCNO Sejawa Timur Akan Menyelenggarakan Beberapa Event Kegiatan Salah Satu Yang Sudah Dilakukan Kemarin Mungkin Ada Yang Hadir Di Ponorogo Mujahadah Yang Lebih Penting Lagi Adalah Tahun 2022 Ini Akan Diselenggarakan Lagi NO World 2022 Monggo MBJN Upalan Yang Sudah Punya Bedung Yang Luar Biasa Ini Kalau Memang Ingin Ikut Silahkan Nanti Akan Kita Kumpulkan Seluruh MBJ Kita Kasih Penjelasan Kira-kira Poin-poin Apa Yang Harus Dipenuhi Supaya Lolos Ini Baik Dalam Rangka Menertikkan Organisasi Yang Namanya Kantor Itu Harus Mengengkap Bungunya Nanti Akan Ketahuan Semua 20 MBJN Sekapatan Tuban Ini Kira-kira Kantor Yang Memenuhi Sarat Ideal Sebagai Kantor Ini Ada Enggak Hadianya Besar Ini Makanya Mampu Nanti Kalau Sudah Kami Share Dipenuhi Kalau Buku-bukunya Belum Ada Silahkan Diadakan Termasuk Lembaga Misalkan Ujis Palang Mau ikut Monggo Ansor Muslimat Fatayan Ikut Mau ikut Monggo Karena Ini Akan Kompetisi Dengan Seluruh MBC PC Ranting Sejawa Timur Ini Bagus Materinya Ini Mungkin Satu-satunya PWNU Se-Indonesia Yang rutin Setiap Tahun Menyelenggarakan Ini Hanya PWNU Jawa Timur Mungkin Mungkin Suatu Suatu Saat Juga Perlu Diselenggarakan E-O World PC Notuban Jadi Kita Menertibkan Organisasi Kalau tidak Model Begini Kita Tidak Bisa Jadi Dengan Cara Seperti Inilah Akhirnya Pengurus Itu Mau Bergerak Menertibkan Dirinya Lembang Sesuai Aturan Yang Sudah Ditetapkan Organisasi Termasuk Soal Penertiban Aset Ini PWNU Sudah Kerjasama Sama BPN Dimana Seluruh Aset Pilih NU Baik Itu Masjid Musola Kantor Lembaga Pendidikan Yang Sertifikatnya Ini Belum Belum Ada Silahkan Diser Ditingkatkan Atas Nama Eko Aman Ilayau Milki Aman Tapi Atas Nama Orang Orang Itu Bahaya Mantunya Kira-kira Orang Mengandung Eko Berubah Tapi Kalau Atas Nama Eko Aman Kalau Ada Konflik Ini Dilindungi Lain Ini Monggo Supaya Kayak Banyuwangi Banyuwangi Sudah Mampu Menertipkan 1.600 Sertifikat Aset Kile NU Mulai Dari Musola Pesantre Masjid TPG Dinia Bahkan Kantor Nah Mungkin Palang Juga Perlu Dimulai Sehingga Kerjasama Yang Sudah Dirintis BWNO Jawa Timur Sama BPN Ini Orang Muspro Ono Manfaat Pak 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 Dan Pertanaan PCNU Selalu Siap Setia Ketika Ada Warga Yang Menginginkan Sertifikasi Lewat NO Yang Itu Yang Perlu Kami Sampaikan Berikutnya Soal Hari Santri Insafo Tahun 2002 Ini Peringatan Hari Santri Kalau Saya Membah Jadwalnya Itu Luar Biasa Banyaknya Akan Ada Diadakan Apel Apel Pagarmusa Dan Dan Bangser Sejawa Timur Yang Rencananya Akan Diselenggarakan Di Pujuduk Goro Jadwalnya Masih Menyesuaikan Termasuk Apel Kader Penggerak NO Juga Akan Selenggarakan Di Gresik Termasuk Puncaknya Nanti Seperti Yang Dulu Istiwasah Gero Yang Akan Selegarakan Di Jidwar Itu Dalam Rangka Peringatan Satu Akbat Momentum Ini Mari Kita Manfaatkan Supaya Gero Dan Dinamika Organis Selalu Jalan Termasuk Memberikan Uang Agar Fungsi Selah Desenu Yang Ada Di Masing-masing Desa Kelurahan Dan Kecamatan Ini Hidup Dan Menghidupi Organisasi Saya Ini Termasuk Orang Yang Bangga Pak Yahmani Diberi Mandat Oleh MBCNO Palak Menah Kodaya UB Sisi Karena Sosok Beliau Ini Orang Yang Tidak Mau Berhenti Enek Kreativitas Demoga Ini Nular Nular Ke Kecamatan Kecamatan Yang Lain Insya Allah Beliau Ini Juga Tidak Menolak Kecamatan Kalau Misalkan Selalu Diada Kerjasama Kegiatan Kegiatan Yang Bermanfaat Untuk Masyarakat Welcome Pc Lajus Sini Juga Welcome Termasuk Terima Kasih Bersafi Pak Merupo Yang Kemarin Berikan Bantuan 10.000 Kacamata Itu Juga Untuk Umum Cera Terdumar Sabar Kuku Gwe UB Sisi Lajus Sini Kecamatan Palang Yang Bikin Sendiri Yang Bikin Kegiatan Kegiatan Seperti Insya Allah Sisi Lajus Sini Tidak Sama Sama Sampai Las Kemarin Yang Rame Di Media Sosial Insya Allah Amanah Nah Ukuran Amanah Yaitu Laporan Laporan Pendapatan Laporan Pengeluaran Makanya Setiap Bintek Saya Sering Menekankan Sekecil Apapun Jeningan Mentasar Bukan Bantuan Kepada Masyarakat Walau Hanya Satu Kilo Beas Itu Foto Unggah Di FB Kan Tidak Ada Yang Tau Bosa Kilo Borong Kilo Tulisannya Kan Gede Bantuan Kemanusiaan Untuk Warga Miskin Padahal Satu Kilo Sering Ini Untuk Membangun Transparansi Kita Kepada Warga Yang Benar Benar Amanah Dikasih Titipan Oleh Warga Walaupun Hanya Dari Uang Receh Ini Penting Supaya Trust Lembaga Kita Ini Semakin Hari Semakin Baik Alhamdulillah Pak Samad Di Tahun 2021 Posisi Lah Disini Sudah Ranking Kedua Setelah Basnas Artinya Kepercayaan Pabrik Terhadap Keberadaan Tembaga Kita Semakin Baik Baik Dan Tidak Tergantung Sini Bola Balik Woro Tapi Ini Mas Ide Sebelum Romanduan Sudah Keser Agar Mentabulasi Jumlah Orang Korban Tapi Sain Tidak Sepuluh Kesamatan Laporannya Dari 20 Kesamatan Luang Ngilin Luang Pahal Ngorongan Data Pak Samad Pak Pak Naif Luang Ngomong Orang Glub Itu Alasan Gim Tapi Jumuman Senaga Murau Rame Pol Glub Tapi Ser Ser Mohon Laporannya Datang Korban Sintai Komentar Padahal Yom Mokso Yom Muntuk SK Dibain Mureng Mureng Karakter Karakter Ini Yang Tugas Nyai Bu Haymin Bapak Izin Yang Untuk Dirubah Kita Beran Menkritik Diri Kita Sendiri Pahal Masalah Yang Penting Untuk Perbaikan Supaya Indikator Peniskinan Tidak Seperti Yang Disampaikan Pak Samad Merubah Itu Harus Dari Diri Dari Diri Kita Supaya NO Ini Tertip Kita Sering Dianggap Tidak Tertip Soal Administrasi Pintu Masuk Kita Untuk Tertip Supaya Kemberedaran Kita Ini Semakin Dicintai Oleh Seluruh Warga Bukan Hanya Warga NO Tapi Warga Warga Yang Lain Insya Allah Kalau Lihat Di media Sosial Orang Yang Menitipkan Harta Bundanya Lewat NKOKER LASIS Ini Bukan Hanya Warga NK NK Tokopedia Dan Lazada Itu Banyak Mereka Mereka Yang Langsung NKOKER LASIS Karena Mereka Percaya Insya Allah Kalau Ini Amanah Orang Amanah Disab Dombasi Misalnya Diceleng Nah Insya Allah Amanah Nah Ukuran Amanah Enggak Sebedar Itu Laporannya Ini Yang Yang Penting Insya Allah Kalau Pak Amanah Didukung Penuh 100% Dari Ubsi Selasi Semu Se Desa Kecamatan Palang Targetnya Akan Terpenuhi 100% Dan Insya Allah Bukan Hanya One Hilek One Hose Renovation Mungkin Ya Lebih Dari Itu Bawa 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 Jangan Raro Ben Bawa Ansel Aku Bingung Mocono Baru Biasa Itulah Barangkali Yang Mau Kami Sampaikan Semoga Acara Ini Bisa Menjadi Agenda Taunan Dengan Model Yang Berbeda Dan Kami Berharap Gosafi Rakornas Besok Kalau Minta Dipaksa Gosafi Akan Di Jawa Timur Kok Jawa Barat Wai Pokoknya Dipaksa Rakornas Ubsi Selasi Senu Wajib Di Jawa Timur Kalau Nggak Di Jawa Timur Mufarok Wai Jeningen Dikin Pepe Lagi Senu Sendirinya Kita Tunjukkan Jawa Timur Lebih Hebat Daripada Jawa Tengah Dan Jawa Barat Akumulasi Kero Lainnya Setiap Tahun Selalu Jawa Timur Pemencah Rekor Kok Hubung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Nggak Bisa Ini Tolong Paksa Agar Rakornas Tahun Ini Ditempatkan Di Jawa Timur Dan Nanti Semangatnya Jawa Timur Semakin Menjadi Jadi Dan Peroleahnya Obis Jawa Timur Juga Semakin Luar Biasa Karena Adanya Biro Biro Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Atas Nama PCONO Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Kegiatan Kecamatan Palang Ini Selalu Terus Menerus Dan Istiqomah Dan Mampu Berkolaborasi Dengan Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa Kami Selalu Menekahkan Begitu Pak Samad Jadi Misalkan Ada Bantuan PKH Yang Mampu Menyerap Satu RT Hanya 15 Kakak Miskin Yang Turun Hanya 10 Kalau Memang Lima Itu Bisa Diambil Uzi Silahkan Diambil Dengan Bantuan Yang Sama Kualitas Telurnya Sama Beras Sama Daging Sama Kolaborasi Sehingga Target Orang Miskin Di Satu RT Bisa Terpenuh Yang Sepuluh Dari Pemerintah Daerah Yang Lima Yang Nani Obsis Terkankan Begitu Sehingga Kerjasama Dengan Pemerintah Desa Penentuan Orang Miskin Kalau Bisa Kerjasama Dengan PRT Karena Yang Tau Indikator Kemiskinan Yang Paling Tau Dalileh Di Faseh Konkret Memendina Di Dutak Yang Sawa Tidak Berani Membuat Surat Karena Warganya Diri Nanti Seperti Dulu Bedarumah Di Klumpang Itu Kami Juga Melibatkan Pak Indah Ramil Pak Kapolsek Karena Beliau Ini Yang Selalu Meng-support Kegiatan-kegiatan Di Lapangan Sehingga Baginsa Sama Teman-teman Tagana Bangser Kita Libatkan Semua Karena Kalau Hanya Bersumber Dari Upsis Mungkin Terbatas Tapi Dengan Melibatkan Semuanya Sebuah Bangunan Itu Akan Selesai Dalam Waktu Singkat Nah Ini Yang Dibutuhkan Kita Semua Insya Allah Kata Mbak Yai Wainin Tadi Kan Fairun Nas Am Fa'ul Linnas Kita Enggak Usah Berharap Kita Enggak Usah Berharap Kita Dapat Apa Mbak Hasim Sudah Memikirkan Asif Jenengan Pas Ikhlas Mbak Yai Mbak Hasim Sudah Memikirkan Jenengan Insya Allah Dengan Kita Istiqomah Seperti Ini Akan Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Pugin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Orang Lebih Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Hadidin Halil Terima kasih Dilejutkan Dengan Acara Selanjutnya Yang Launching Program NUK Lazismu Majlis Wakil Kabak Mahdudul Ulama Kecamatan Palang Yang Pertama Akan Diawali Dengan Penyerahan Secara Simbolis Program Bina Desa Nusantara Yang Diberikan Kepada Ibu Tamsina Dari Ranting Cendoro Untuk Nama-nama Yang Saya Panggil Saya Bersilakan Untuk Misa Langsung Naik Ke Atas Atau Maju Kedepan Selanjutnya Yang Kedua Program One Village One House Renovation Program Ini Diberikan Kepada Ibu Plus Mini Dari Rantai Dawu Yang Ketiga Adalah Program Donasi Kepada LRA Musliman Panyuran Kepada Ibu Tati Dan Program Selanjutnya Program 10.000 Kacamata Gratis Untuk Guru Ngaji Dan Juga Tua Fah Secara Simbolis Diberikan Kepada Ibu Hajar Khotija Sekali Lagi Untuk Nama-nama Yang Saya Panggil Bisa Langsung Maju Kedepan Untuk Menerima Penyerahan Secara Simbolis Beberapa Program Dari NU Ker Lazisno Kecamatan Palang Mohon Untuk Ketua Rantai Bisa Mendampingi Untuk Penerima Bantuan Selanjutnya Ketua Ketua PP Lansisno Jawa Timur Didampingi Ketua PC Lansisno Kabupaten Tuma Dan Ketua Opsis Lazisno MBJN Kepala Berkenan Memberikan Bantuan Secara Simbolis Kepada Program Penerima Program NUKL Lazisno Bapak Kemudian Program One Village One House Renovation Diberikan Kepada Ibu Lazmini Dari Desa Dawu Yang Kebetulan Kemarin Mendapatkan Musibah Angin Putih Meliu Kemudian Donasi Untuk RA Diberikan Kepada RA Muslimat Panyuran Dan Program 10.000 Kacamata Gratis Untuk Guru Ngaji Dan Juga Boleh Berikan Tentu Tangan Yang Luar Biasa Untuk Beberapa Program Dari NUKL Mazisno Majlis Wadil Cabang Namun Ulama Kecamatan Pala Pajamatan All Hai Pajamatan Hai Persilakan Terima kasih. Hadirin berberingkat tangan yang luar biasa sekali lagi untuk launching program NUKN Lazisnu Majelis Wakil Cabang Mahkutul Kulama Kecamatan Palang. Kami bersilakan untuk bisa kembali ke tempat. Mudah-mudahan dengan beberapa program yang telah diberikan oleh NUKN Lazisnu, NUKN Lazisnu, Kecamatan Palang memberikan kontribusi positif dan juga lebih baik lagi untuk kemandirian umat khususnya. Warga Nahdiin di Kecamatan Palang. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Bapak-Ibu hadirin, hadirat rahimahumullah. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara pada siang hari ini, marilah sejenak kita tengadakan tangan. Kita tundukkan kepala seraya memohon kehadiran Allah SWT dengan pengejaan dola yang akan disampaikan oleh petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Palang. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 dan Bina Desa Nusantara UPSIS NU Kerla Zisnu, MWCNO, Kecamatan Palang pada siang hari ini. Dan setelah acara pemulaan ini nanti akan dilanjutkan dengan pembinaan oleh UPSIS NU Kerla Zisnu dari PW Jawa Timor. Dan sebelumnya, kami persilahkan kepada para tamu undangan untuk bisa mengikuti ramah-tamah atau menikmati hidangan yang telah disediakan. Sumonggo. Terima kasih telah menonton! Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami mohon untuk tetap berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Silahkan dipenuhi kursi yang berada di bagian depan untuk mengikuti rangkaian acara pembinaan dari NU Kerla Zisnu, PW Jawa Timor. Terima kasih telah menonton! Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada itu, saya menghormati dengan tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami akan berada di tempat yang di belakang boleh maju ke depan. Tapi memang, dalam menguruskan atau menamakan program, itu perlu yang penting, yang mudah di belakang. Saya kasih contoh, di satu kejahatan di tempat lain, itu punya program yang menurut saya memanik dan menanam. Nah, nangan yang menurut saya adalah berguruh jahat. Mungkin sepintas orang akan tertawa, mungkin juga sepintas orang kemudian mengecek barang ini, tapi sebenarnya bagus. Seperti yang dikatakan yang di hari ini tadi, kita seringkali fokus pada anak ibu, tapi melupakan ibunya. Karena sesungguhnya mereka ini juga orang-orang yang perlu dibantu. Bukan bahwa mereka dimasukkan kakak, bukan. Atau dibawa kekauan, tapi mungkin butuh modal, sehingga kamu dibantu modal besar. Mungkin butuh bantuan dalam kegiatan siswa, sehingga anak-anak sekolah. Nah, itu yang dimaksud dengan program berbeda. Bukan? Adalah, mungkin juga program itu dimaksudkan bahwa mereka membetulkan saudara-saudara kita, yang sesuatu tidak wafat oleh suaminya, usinya sudah 60-70 tahun. Tidak ada rambut, anak-anak, entah kemana. Nah, ini kan jelas. Salah satu kadang-kadang fakir atau meskit yang mau berubah, dibantu. Jadi, program ini, sekali lagi, memang keren. Dalam arti, namanya. One village, one host organization. Meskipun sebenarnya di dalam pandemi lazis itu, itu kita juga punya program sesumpah. Namanya berdua. Mudah, dua, dua, dua. Lalu kemudian dimodifikasi menjadi bahasa Inggris. Katanya Pak Ida, supaya kayak Haji Ida. Gak apa-apa. Kita belajar bagaimana itu, termasuk dari sebelah-sebelah. Yang penting, jangan punya mimpi untuk bisa punya gaji seperti si Haji Ida. Karena saya yakin, gaji pada ingat semua, jauh lebih besar dari Ibu. Karena yang mampu, mengilah di Allah sebuah Tuhan. Lalu sama Pak Ida. Bayangkan itu jaya ketua, wajibu, parah mengorganisir dan mengelola badan pusatnya. Sudah, lalu bertanggung, berapa sebuah? Dengan anak. Apalagi saya, Jawa Timur. Kalau dada, korehan, setahun. Pw saja ya. Purni pw itu, tata-rata anak-anak bisa berapa miliar, setahun. Gue jangan dada, boleh dicek. Berapa garisnya sesuatu. Insya Allah, anak-anak menggunakan sesuatu. Karena memang berada. Apalagi aku, akumulasi Jawa Timur. Karena tahun 2021 kemarin, lalu sejauhnya Jawa Timur, ya. Tentang sampai menikmati, akumulasi lalat-lalat itu sudah sampai akar 500 minyak. Dalam setahun. Itu baru Jawa Timur. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang paling besar. Kan? Itu realistis. Karena lihat, misalnya, di kepala tahun 2021, perlahannya 700 miliar. Nah, 700 juta ya. 700 juta dalam setahun. Kalau dikalikan 20 camatan di Kabupaten Timurban, itu berarti selalu kalau Jawa Timur semua, ya. Itu berarti ada 14 miliar. Kalau dikalikan 38 Kabupaten Kota, itu 525 miliar. Jadi, angka itu sebenarnya bukan sesuatu yang pengagian, ya. Tapi, yaitu kompensi yang harusnya ada di Jawa Timur. Dan Alhamdulillah, sudah sampai segini untuk angka pengelolaan di Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat-sahabat sekalian. Apa yang sudah menemukan selama ini, itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Dari yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada, lalu kemudian target yang terus meningkat di betapa-betapa, itu luar biasa. Maka, kalau saya soal atau MWC, ketemu dengan semua itu, saya amin, loh. Meskipun saya dari PWA. Kenapa? Karena sesungguhnya, perjuangan yang paling besar, yang paling tinggi, itu jenis yang semua ini. yang langsung beranjakan dengan masyarakat di Jawa Timur. Yang langsung beranjakan dengan kaum bahasa di titik-titik yang memang tidak. bahkan ini juga tercantok oleh kami-kami oleh Jawa Timur. Tapi dari semua itu, tentu masih ada potensi-potensi yang bisa kita tingkatkan prestasinya. kalau hari ini mengingat kemarin, satu tahun menunggukan 700 juta, tahun ini kita berapa? 1 miliar, itu kalau di pagi 12, satu bulan per patahkan. sekitar 90 juta, per bulan, itu adalah angka yang menengah, menurut saya. Kenapa saya belum menengah? Karena di tempat-tempat lain, sudah ada yang jauh ke atas itu. Meskipun juga ada yang masih jauh ke bawah. Tapi, pahlawan itu menurut saya adalah, lalu semua yang perolehannya sudah di tingkat menengah. Artinya masih bisa digunakan. Tribunal POK untuk bisa naik ke atas hidup. Insya Allah saya sangat menunggu. Karena sampai berbapu ini, 200-700 juta untuk mencapai dari satu kamp, itu hanya butuh berapa penuh lagi, ga sampai di semua pernikahan. Karena di pada kolak kesempatan lain, itu sudah ada yang laku memungkulkan dalamnya. Sebulan saja, itu angka sampai 150 juta. bahkan abel sampai ke 200 juga sebulan nah palang tertentu masih punya potensi untuk bisa sampai ke sana karena yang saya dapat informasinya dari 19 ranting 24 ranting ya 24 ranting yang aktif sekitar 17 ranting jadi masih ada beberapa ranting yang berlaku aktif dan itu masih bisa kemudian dijeratkan yang kedua seperti yang juga tadi saya menemukan oleh lalu kamu tahu bahwa dalam upaya merumuskan program termasuk program-program Indonesia kita mengenal jargon kayaknya itu adalah Al-Muhaf atau Antarko TV Soli Walahdu Biljan Bilir Asal kita mempertahankan tradisi yang baik dan berinovasi dengan program baru yang lebih baik program program yang sejak berhasil melakukan itu itu adalah program yang berbasis tradisi yang lain yang lainnya tradisi di banyak tempat bahkan sering disebutkan dan juga nah itu adalah tradisi yang memang sudah kita jadikan sebagai program utama di bagian sisi nah sesekali atau mungkin sudah saat ini juga kita berpikir bagaimana kita memikirkan program lain dari tim tahapan partisip yang itu berorientasi pada al-jari di asal program baru dengan kembangan yang lebih baik zakat itu adalah salah satu zakat itu adalah salah satu sumber pendanaan yang memang teman-teman cabang yang leceh dengan aktif belum berhubungannya di dalam saya menginformasi juga salah satu yang leceh di lupa itu kan sudah bisa mengorganisir mengelola dana zakat pertanya dari masyarakat tidak jauh kan dari sini ya nah saya pikir itu bisa menjadi salah satu contoh yang bisa kita aplikasikan di jahat masing-masing tentu dengan pola-pola yang sesuai dengan kontrolnya contoh lain misalnya Arjel atau MWC lain yang punya program namanya Sejegah Rosok memang ini melolakkan tapi penata menghasilkan jadi Sejegah Rosok itu masyarakat tidak hanya dikumpul tapi dikumpul berkumpul dikumpul untuk apa? untuk diedukasi Bu menarik padang dengan bekas botol Leo Tok Agua jangan yang masyarakat masukkan berbasis Bu menarik panggungan gak ada bekas botol kecap atau apa Mumpul dibuat tempat setelah masukkanlah laksin Nanti kemudian setiap mungkin boleh sekali Kalau tidak boleh sekali, latih yang membawa pintu ke rumah mawagaya Lalu diselamatkan Sehingga ini menjadi bagian dari prolehan data ini Jadi sedekannya tidak harus berubah-ubah Atau juga berubah barang bekas yang masih berkuali Ada lagi yang berkuali sedekan jelata Itu masih berkuali jelata Memang sepertahankan jelata? Jadi bekas minyak goreng yang sudah dipakai Itu kemudian dikumpulkan Balaupun satu itu padat Atau ditolak juga Balaupun itu menjadi bagian dari prolehan dana Kalau memang mau belajar sedekan jelata Itu adanya dikandung Kalau memang mau belajar dengan sedekan oso Itu adanya dikandungan sama nebik sejauh Nah karena memang bila inovasi inovasi seperti ini Atau juga dikandungan terus Betul tadi yang aku akan sampaikan Bahwa kalau kita hanya mengandalkan Kale koyu atau koyu eku Memang ada kemungkinan ini jendung Jendungan jendung, orang yang juga jendung Poster, akhirnya grafik menurut Nah men Nah pertanyaan mudah Dengan adanya Sistem pertemuan orang yang seperti ini Semangat ini tidak jendung Tapi tetap punya semakin lebih semakin lebih Tapi Harus mulai dibikinkan Ada pola apa Yang bisa kita manfaatkan Untuk menjadi sumber lain Selain koyu eku eku Misalkan misalnya Misalkan 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 apa dengan pembangunan-pembangunan? inovasi kalau orang-orang yang mau lebih lebih luas dari jadwalnya sekarang sangat digital dengan istilah fundraising digital fundraising ini digital, ini biasanya dilakukan oleh last ticket nasional, last ticket provinsi atau last ticket obat-obat tapi kalau pembangunan enaknya gimana? seperti kami di provinsi ini, kami di pw tidak punya jamanan tidak punya umat yang punya itu juga benar tante ini punya kalau tante ini gak punya maka tidak mungkin untuk pw untuk fundraising menggunakan model koin karena siapa yang mau kasih koin? kalau pw juga pengen koin nanti di provinsi sama nanti di provinsi sama ini di pw juga karena itulah yang penubian menjadi tugas pertama dari tante maupun maka kami di pw itu lebih banyak menggunakan penyakatan sama isi digital dan jadi kita menjual menjual program atau mengawakan program-program masyarakat melalui media sosial melalui media sosial dari situ kemudian orang akan mendapat informasi lalu mempunyai kontribusi sama menguncukkan program-program begitu saja alhamdulillah kami sudah mendapatkan pesan ke 7M 8M tetap padahal cuma kodalnya adalah postal dan fundraising menggunakan media sosial nah kan juga sudah bisa membangkai ini memang ini untuk pelatih yang khusus karena agak banyak tahapan banyak yang perlu kita lakukan untuk bisa mencapai kesalahan nah nanti Pak Ijar so far mudah-mudahan juga bisa share hal-hal seperti ini untuk termasuk 10.000 10.000 kan kita berhasil di seluruh Jawa Timur sebab salahnya berarti tumpah dan dengan hitung misalnya satu kaca rata itu angkul sesini miliknya 200.000 misalnya dengan kalinya 10.000 berapa itu? angkanya adalah 2.000 miliar jadi kalau tahun 10.000 berapa itu? nilai 2.000 dalam setahun dan itu kami tidak mengeluarkan biaya tetapi ada vanille yang siap untuk memberikan bantuan kaca mata dan mereka juga bukan orang yang bahkan sebagian juga orang muslim tapi karena percayaan dan karena punya ketentangan hubungan sama dengan kita akhirnya kita jalankan bersama-sama di tahun ini nah yang yang betulnya baik semuanya ini saya mengatakan bagi yang yang diperlui tadi bahwa setidaknya ada dua hal yang yang pertama adalah ketentuan syariat kita tahu bahwa ini amanah amanah dari infaq mungkin juga saudaraq nah semua itu ada ketentuan syariat maka jangan untuk minta minta nasihat yang benar-benar benar-benar sangat memuasai ketentuan syariat berusaha dengan kami kami selalu dipotong oleh para kiai termasuk ini sering-mengingatkan soal ketentuan syariat supaya kita menjadi organisasi pengelolaan dan azar yang benar-benar menjalankan apa itu sesuai saya seperti yang disampaikan tadi ini tetap menjalankan ini tetap menjalankan ini tetap menjalankan kita menjalankan sebagai profesi tapi kan kita jadikan ini sebagai pengkudian kalau ini kita kerja terlebih jendela apa mungkin karena kerja cuma ini tapi bukan orientasi kita sejak awal dengan aktif itu adalah mengabdikan diri dengan artinya kita lakukan itu dengan cara-cata yang tidak berhasil semua semua dana yang masuk harus tercatat semua dana yang keluar juga tercatat dipertahun jawab melakukan laporannya dan saya marah pun agar laporannya harus disampaikan sebagai rutin dan berlingkat yang berarti laporannya harus sampai kepada para musik harus sampai kepada pengurus ekonomi ya karena sekolah yang ketiga ketiga harus sampai mengurus lancar jalan jadi tiga ini harus dengan penuhi laporan kepada munfik domaturnya laporan kepada temunya dan laporan ini yang wajib kalau bisa sebanyak mungkin kepada masyarakat yang lain itu mengolah dengan organisasi laporan nanti yang akan dikumpulkan dihimpun dari seluruh ranting diseparkan kepada BC yang di BC akan dihimpun dari seluruh pada BW lalu TN juga akan diseparkan kepada pusat sehingga laporan terlalu lebih terdapat dari TN MWJ BC PU sampai PB Nanti PB ini juga akan melomporkan kepada bahasa besar karena satu yang tahu disana itu orang-orang yang dijel-jel Lanzis yang tahu bahwa problemnya sekian Lanzis yang lain Muhammadiyan disana banyak itu menjual tetap seterusnya tak seterusnya seterusnya berikutnya letak berikutnya yang cakap jika jagan yang tanda yang tahun peduli cakap menjel dit selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 menikmati